Gor belum ada, terus PPI Gebang belum jelas Jadi apa yang jelas? Hanya kita curhat doang Ya itu, kalau kata mau deh curhat mah Kita masih masuk ke dalam bagian dari Jawa Barat Iya betul Tapi kok kayaknya seolah-olah kayak hanya lewat Dianak tirikan Kalau untuk menara Masjid Agung Sumber itu ikon loh mas Gimana? Selamat datang di Jale Podcast Oke, podcast gue nih bersama Kang Teguh Gue buka dulu masker dah Ini kan pake progres kesehatan bos Siap Kang Teguh Lusiana Merdeka Dan namanya keren-mener Akhirnya muncul juga lu ya Saya koreksi namanya Teguh Lusiana Bukan Lusiana Teguh Lusiana Merdeka Pusing namanya Panjang Thank you udah datang di podcast saya Sama-sama Kang Gimana kabar? Alhamdulillah sehat Sebelum ngomong lebih panjang Dibuka dulu maskernya Izin saya buka ya Boleh Kita pake progres kok Udah disemprot segala-galanya Semprot apa nih? Semprot body Ini akhirnya muncul juga Kang Teguh di permukaan nih Setelah sekian lama Gitu Tiara Gitu kan Sekarang muncul Terima kasih banget Saya juga merasa tersanyung Sudah datang di podcast saya Kita ngobrol panjang lebar Terkait berbagai macam persoalan nih bos Siap Ya terkait masalah Eksekutif Legis lati Persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Cirebon Ini Golkar Jendengan ini Ketua Golkar muda kayaknya ya Termasuk Wajah juga masih imut-imut Ini Mau dibawa kemana sih Golkar? Untuk Kabupaten Baru pertama kali ngobrol langsung agak berat Iya dong Harus berat dong Lu kan sebagai ketua juga harus punya visi-visi yang jelas gitu kan Jadi Bukan terlalu banyak koreksi juga bahwa hari ini bukan Golkar namanya Partai Golkar Partai Golkar Iya iya Sekoreksi lah Jadi Pasca reformasi Kami namanya adalah Partai Golkar Gue salah Gue kebawah udah lama Iya 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 Saya baru lah Nah Gimana? Kalau Pertanyaan tadi Itu sebetulnya Merepresentatifkan juga Sikap partai di semua tingkatan Partai kami tentunya Bahwa hari ini mungkin memang saya Usia saya baru 17 tahun Saya baru bikin KTV Terlalu mudah apa enggak sih sebenarnya Tapi wajar Dalam politik Hal yang wajar Iya Jadi Hari ini DPP Dibawah kepemimpinan Pak Erlangga Sebagai ketua umum Banyak kebijakan-kebijakan yang di Keluarkan Itu Seolah-olah mereformasi semua Apapun yang dihasilkan Beberapa kebijakan partai sebelumnya Iya Dulu terkenal partai Golkar itu adalah Partai yang Mohon maaf bahasa yang mudah diceranya Partai yang antriannya terlalu panjang Iya Betul ya Karena saya pernah dengar cerita Kang Maman Katanya ada beberapa sahabat Kang Maman juga Itu pasti Mendapat antrian yang panjang lah Banget Banget ya Sangat Dan hari ini Dibuktikan Di hampir seluruh Indonesia Kami diisi oleh kader-kader muda Tidak semuanya kader muda Tapi hampir seluruhnya pengisian kader muda Dari Pimpinan partai ataupun pimpinan-pimpinan yang ada di eksekutif apun legislatif Tentu dengan berbagai macam kriteria yang ditentukan oleh DPP yang melalui juklak atau PO nya yang kita ada sendiri Kalau balik ke pertanyaan tadi Kita pengen Kita pengen bukan hanya sebatas partai yang mengidentikan bahwa kita partai milenial Enggak Kalau dilihat buktinya Partai mana sih yang paling milenial Kita dari tujuh anggota Dewan di Kabupaten Cerbon Lima diantaranya adalah anak muda semua Rekor juga masuknya ya Lima dari tujuh itu anak muda Usia paling tua berapa? Yang lima orang itu usia yang paling tua berapa? Masih di bawah 40 Artinya masih dalam undang-undang kepemudaan masih masuk Masih masuk Tapi gak di bawah umur juga kan? Gak di bawah umur juga Dan tidak ada pemalsuan data Iya 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 Terus? Ya hanya Memang kami disini Apa namanya Mencoba untuk mensinergiskan Antara kaum milenial dengan kaum kolonial Kalau bahasa yang lagi booming sekarang kan milenial Padahal saya lebih senang mengadopsi bahwa ada kaum generasi X, Z Hari ini kami ingin merubah Wacana atau pemikiran orang bahwa Golkar antrian panjang tidak Salah satunya dibuktikan oleh saya sendiri Saya bukan orang yang dilahirkan dari tokoh partai Golkar Iya Saya tidak ada gen dari partai Golkar Berarti gak ada gen politik dong? Kalau gen politik ada Bapak saya mantan kubu Oh iya politik Politik Bukan gen seni gak ada ya? Paman saya Oh seni Berarti kan politik itu juga bagian dari seni dong ya? Memang politik itu seni Iya kan? Jadi hari ini Ternyata Golkar itu Partai yang terbuka Bukan eksklusif Dan tidak juga membuat antrian panjang Siapa yang punya kompetensi Silahkan dipersilahkan oleh peraturan-peraturan yang ada di organisasi kita sendiri Bahwa siapapun nanti orang yang ingin bergabung dengan partai Golkar Kita terbuka Dulu Pertama kali saya kuliah Memandang satu partai ini Adalah aduh repot Kita mau berkontribusi di partai itu Panjang pak Banyak senior repot Ini itu Tapi ternyata yang saya alami Wah Kita semua diberi kesempatan Atau memang karena kabupaten seniornya udah gak ada Atau gimana? Masih banyak senior Masih banyak seniornya Masih banyak senior yang Memang berkontribusi di kabupaten Cerbong Jadi Cuman hanya kita sekarang Arah kebijakannya adalah Saya Tidak berbicara secara eksplisit Tapi ada Data Kita di 2018 Bahwa partai kami Hampir 7% sampai 8% Itu Dipilih oleh pemilih konvensional Wih keren ya Konvensional pemilihnya Bahasanya yang tadi lah saya bilang Milenial dan itu Jadi Dan hampir rata-rata Pemilih konvensional ini akan Lama-lama akan Hilang Dengan perkembangan zaman Jadi sekarang lebih cenderung ke pemilih milenial? Kita semua rangkul Mau Emak-emak Mau apapun Kita rangkul semuanya Termasuk Kang Maman juga Kita rangkul Gini Posisi Posisi Di pemerintahan sendiri gimana? Oposisikah? Atau memang Kalau saya lihat Satu tahun Belakangannya Kayaknya Kurang gerget juga Aduh Kang Teguh kan Jarang bicara di media Gitu kan Nah sekarang tiba-tiba muncul Memang udah saatnya tuh gimana? Ada apa? Ada perhitungan-perhitungan politik Kedepan gitu kan? Kemunculan saya ini Hanya bagian dari persahabatan Dengan Kang Maman Cee lah Kok Tersandung gua kok Bahwa Saya Ini adalah bagian dari Apa namanya? Penanggulangan Dampak dari covid Kang Maman Kebetulan Sering bercerita Karena Beliau adalah Jurnalis senior Tua pak Bukan senior Beda Antara senior dengan tua Itu beda Saya mau ngomong kolonial Lebih parah Saya lebih cedulung kolonial Benar Lebih enak sebut kolonial Dependate imperial Jadi Ini adalah salah satu Yang lagi booming Adalah bentuk podcast Mungkin Rekan-rekan Bukan hanya jurnalis Tapi teman-teman yang lain Banyak yang Mohon maaf Kehilangan pekerjaan Tapi ketika saya melihat Kang Maman ini Membuat satu podcast Wah ini Salah satu juga Untuk peningkatan Nilai ekonomi Bagi Kang Maman Dan timnya Artinya Saya disini muncul Membantu program pemerintahan Untuk menanggulangi UMKM lah ya Ini bukan UMKM Tapi ini adalah bagian dari Untuk mengurangi Angka kemiskinan Dan pengangguran Bener-bener Sepakat Gue sepakat Kalau kayak gitu Bener-bener Saya sepakat Jadi Oh iya-iya Bener Bisa ditanggulangi juga Beliau ketika ada kekurangan Jadi Maksudnya gini Kembali ke tadi Posisi Partai Gokal sendiri Di Eksekutif Legislatif Untuk Di pemerintah daerah sendiri Seperti apa sebetulnya Menyikapi Kondisi Pemerintah Kabupaten Cirebon Secara Harus terbuka Harus terbuka Harus saatnya ngomong dong Udah setahun Diam aja kan Saya sering ngomong juga Sebetulnya Hanya kan Mungkin masyarakat Kabupaten Cirebon itu Udah Jenuh Ketika orang terlalu banyak Ngomong percuma Kalau tidak ada hasilnya Jadi Masyarakat Kabupaten Cirebon Hari ini Butuh Fakta Dan Kenyataan Apa yang kita kerjakan Hari ini Kalau terkait Masalah posisi kita Kita Jelas Bahwa Tidak ada Kata oposisi Tidak ada Koalisi Intinya adalah Sejauh mana Pemerintahan daerah Ada program Yang Pro kerakyatan Kita pasti dukung Sudah Sudah kejadian Banyak Beberapa kali Banyak lah Yang tidak mungkin Saya sebutkan Satu per satu Kalau melihat Petak politik Manajemen Birokrasi lah ya Manajemen Birokrasi Di Kabupaten Di PMK Cirebon itu Masuk Ini seperti apa Ini Kemarin Gunjang Anjing Mutasi lah ya Saya juga Mau nanya sedikit lah Katanya Beberapa Kepala SKPD Itu tidak sesuai Dengan Latar belakang Pendidikan mereka Akhirnya ricu Katanya sih Partai Golkar juga Tidak tahu Partai Golkar Tidak tahu pribadi Akan mengajukan Hak Interpelasi ini Gimana Gimana Ada Barangkali Ya saya Saya ingin Pengen tahu juga nih Perkembangannya Kayak apa gitu Jadi Semua proses Regulasi Yang memang Tidak sesuai dengan Ketentuan Ya Akan coba kita Dalami Dan kita coba Proses Kalau memang itu Di luar dari Ketentuan Bicara Ketepatan Person to person Ataupun basic Dari pendidikan Orang-orang tersebut Kita juga Tidak boleh Berbicara Mohon maaf Saya Sarjana hukum Apakah saya tidak boleh Masuk ke dalam dunia Rana politik Boleh Itu kan Hak Asasi manusia Juga Tapi Orang itu kan Pasti punya track record Apakah layak Dan tidak layaknya Tapi kan ini Ini Apa namanya Prerogratifnya Beliau-beliau lah Dalam hal ini Salah satunya adalah Bapak Perjakat juga Jadi Kita coba lagi kaji Di dalam Kepartaian Kita lagi dalam kaji Apakah ini Tanda kutip Melanggar peraturan Yang ada Ataupun tidak Ada pun Ada beberapa Anggota di antara kami Ataupun Tidak ada anggota Di antara kami Yang bersuara Yaitu hak politiknya Masing-masing Ketika menyuarakan Sesuatu yang dianggap Beliau-beliau ini Yang Tidak sesuai dengan Harapannya Di partai kami Jelas Setiap kebijakan Setiap apapun Keputusannya Harus melalui Mekanisme Forum rapat Bentuknya Apapun Jadi Kita belum bisa Berbicara atas nama Kepartaian Ataupun fraksi Berarti belum Belum dirapatkan Di internal partai Hari ini belum Hanya suara-suara Dari pribadi aja Suara kader Partai Bukan pribadi Kader partai Iya maksudnya Pribadi Anggota Dewan Dari Traksi Golkar Ini kan Beliau juga Memberikan masukan Kepada kami Kita juga kan Tidak boleh gegabah Bahwa Setiap langkah Itu harus Dilihat aspek Satu dengan aspek Tapi solid Suara Partai Golkar Seperti tagline Baju yang saya pakai Koskoro Solidaritas Ini Kayaknya Ada Advertory Harus di follow up Ulang Ini Ini Ormas Ini Ormas Ini Kang Teguh Untuk Solidaritas di Dalam Internal DPRD Sini gimana Kan Kang Teguh Selama ini Diam Ketarkasan Diam lah ya Teman-teman di media Juga Rada-rada sulit Untuk Apa namanya Minta komentar Kang Teguh Karena Kita juga yakin Ada Hitungan-hitungan Politik yang memang Di luar nalar saya Saya bukan orang politik Saya orang bar-bar gitu kan Cuman Partai Golkar sendiri Termasuk Salah satu koalisi Enggak sih Di DPR itu Masuk di koalisi Atau tidak Di luar koalisi Hari ini tidak ada koalisi Dan Tidak ada koalisi Hari ini tidak ada koalisi Dan oposisi Jadi hari ini Kita semua Bersepakat Dari fraksi Fraksi yang ada Ingin membuat Perubahan Yang banyak Untuk Bisa dinikmati oleh Masyarakat Kabupaten Cerbuan Ini hanya Sebuah Sebuah pilihan Saya ilustrasikan Ketika Saya dengan Kang Maman Hari ini Ada di tempat ini Kita mau menuju Ke Bandung Dengan menggunakan Kendaraan yang berbeda Ada Pasti Kang Maman bilang Lebih cepat lewat tol Iya Saya pasti akan Bilang lebih cepat Lewat misalnya Lewat Sumedang Ini kan pilihan Walaupun tujuannya sama Nah semua fraksi Yang ada Di Kabupaten Cerbun Itu sebetulnya itu Tujuannya ingin membangun Kabupaten Cerbun Yang lebih baik lagi Hanya pilihan caranya Mesih Mungkin Dianggap berbeda lah Satu sama lain Kan ada informasi Di luar Golkar Katanya Dengar kabar Mau diahamkan Gitu kan Apa itu Di marjinal lah Karena merasa ada Termasuk saingan berat Untuk Mungkin ini larinya ke Terlalu jauh ya Kita bicara ya Cuman kan Ini harus disampaikan juga Ke masyarakat Ada Keinginan gak sih Untuk Pemilihan kepada daerah Mengajukan calon Dari partai Golkar Karena selama ini juga Belum juga kan Dari kabupaten Hanya Satu partai aja kan Yang mengajukan PDIP lah ya Terutama Tetap calon itu Dari PDIP Dari PKB Kemarin Gimana Ada arahan Kesana Untuk mengajukan calon Nanti Ya harus bicara Kedepan dong Kita tuh Pasti Barangkali ada bocoran lah ya Iya Ini kapasitasnya ya Jadi gini Saya yakin Setiap Organisasi Ingin Mendudukan Kader partai terbaiknya Dalam posisi-posisi Strategis Saya yakin Ketika berbicara Masalah Kepartaian Artinya Hanya ada Yang Bisa direbut ya Itu Legislatif Dan eksekutif Karena kita mengandut Salah satunya adalah Trias politika Gak mungkin Orang partai yang ambil Yudikatif Yang kemungkinan besar Diambil adalah itu Kalau mimpi sih Pasti setiap partai Pasti ingin Mimpi sih Tapi juga harus realistis Apa yang kita bisa lakukan Sekarang kepada masyarakat Itu pun nanti Akan berimbas Kepada nanti Di 2024 Jangan pernah Bermimpi nanti Ketika kita Akan Mencalonkan Kader partai kita Untuk Posisi-posisi Itu Tapi tidak Aware Dengan masyarakat Ya masyarakat pun Akan Tidak simpat Selama ini sudah aware Masyarakat Insya Allah Insya Allah Apapun yang kita lakukan Tanpa menunggu Apa yang namanya Ya yang bisa kita lakukan Walaupun kecil kita lakukan Ini terkait masalah rencana Ada Perubahan 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 Memang wacana Masih dalam wacana Tapi itu Hak prerogatif KPU Bagaimana ini Kayaknya berat Bener nih Ada pertarungan Satu calon Yang sudah jadi Dua calon Ditarungan Satu dapil Keliatannya seperti itu Gimana ini Berat nih Kayaknya Jangan ketawa Ini kan Kalau saya lihat Jelas-jelas Politik tingkat tinggi lah ya Golkar Sementara lagi enjoy Dengan dapil yang sekarang Tiba-tiba Entah kenapa Kabarnya KPU juga ada Perubahan dapil Betul gak seperti itu Ini kabar kan Kabar Belum keputusan Belum keputusan Jadi kabar sih Saya tanggapin juga Gak terlalu Dalam juga Kita Mau Berapa dapil pun Kita siap Partai kita akan siap Untuk berapa dapil pun Dengan skenario apapun Kita siap Kita siap Dengan apapun Kita siapkan Hari ini adalah Infrastruktur Di dalam partai kita Alhamdulillah Kang Maman Bukan berbangga Dengan Partai kita Mohon maaf Ini podcast Gue bukan podcast partai Enggak Enggak Jadi Saya klarifikasi juga Hanya sebatas Saya menjelaskan Kita ngobrol-ngobrol aja Mekanisme di partai saya Bahwa Kebetulan Di partai saya adalah Walaupun saya sebetulnya Tidak sepakat juga Dalam kepartai ini tuh Sifat demokratis itu Agak susah Saya tidak kurang sepakat Karena kenapa Partai itu harusnya Adalah sifatnya instruktif Supaya bisa dikerjakan Oleh petugas Atau kader partai Dalam hal ini Hari ini Sampai hari ini Hanya Golkar yang masih dalam Ranah demokratis Tadi Om Maman nanya Bahwa Sudah ada sikap Belum partai Golkar Kita harus menentukan rapat dulu Padahal Sudah ada kepengurusan Padahal Saya sebagai ketua bisa juga Mengarahkan Tapi kita harus melakukan Proses-proses itu Tahun ini Baru kita melakukan Namanya Musyawarah daerah Yang Alhamdulillah Saya diamalitin oleh Senior-senior Dan rekan-rekan yang punya suara Saya menjadi ketua Hal tahun ini Kita coba Melakukan konsolidasi internal Secara Menyeluruh Sekabupaten Cerbon Nanti Insya Allah Di bulan 7 Bulan 8 Mulainya akan ada Musyawarah Musyawarah kecamatan Setelah itu Musyawarah Musyawarah desa Baru kita akan berbicara Masyarah yang lain-lain Untuk kesiapan kita Di Kedepan Tapi dengan momen Ini sebenarnya pengaruh Pengaruh gak sih sebetulnya dengan Sorry nih Konstalasi politik Tetap aja Tidak jauh dari Urusan eksekutif kan Eksekutif Legislatif Eksekutif Sekarang kabupaten Cerbon Ini lagi gudreg Lagi gudreg Saya tau lah Lagi gudreg banget Dengan Manajemen ASN yang Katanya sih Bukan gak jelas ya Ada Nyali prosedur Beberapa Praksi lenjokan Menyeroti Itu kan pengaruh Ini Satu momen Gak sebetulnya Untuk memanfaatkan momen Seperti ini Ini politik loh kita bicaranya Memanfaatkan momen loh Dalam arti Tanda kutip Apa ya Ini posisi kan Yang dipegang ini kan Kepala daerah itu PDIP Ya kan Saya yakin Beberapa partai lain juga Akan Memanfaatkan momen Seperti yang Kayaknya seksi banget Yang dimanfaatkan Ada gak sih Ke arah sana Ini lah Cuma kan Batman Kagak Gokong Ini lah Hebatnya jurnalis Yang tadi apa namanya Tua Gini Secara pribadi Ada Satu hal yang memang Dianggap tidak lazim Atau Dianggap menyalahi prosedur Kita harus tentukan juga Melalui prosedur Bukan melalui Mohon maaf Gimik-gimik politik lah Karena Masyarakat di bawah ini Butuh kepastian Bukan butuh Gimik politik Atau Sekarang Apa namanya Politik Mohon maaf Mohon maaf Pencitratan Pencitraan itu juga Masyarakat saya yakin Sudah bosen Saya yakin sudah bosen Kalau tidak ada hasilnya Maksud saya Bahwa hari ini Sesuai dengan Amanat undang-undang Undang-undang 23 tahun 2024 Bahwa kami Adalah bagian dari Pemerintahan daerah juga Bagian dari Penyelenggara Pemerintah daerah Bertanggung jawab juga dong DPRD Dalam hal ini ya Posisinya Dan Penyelenggara Pemerintahan daerah yang tertinggi Adalah Bupati Kalau memang Bupati Nanti ada satu kesalahannya Kita tegur Ya wajar dong Dan kemarin juga kan Karena Oman tadi Sudah masuk agak Rana substansi Apa namanya Pak Bupati pun Kayaknya siap untuk Mempertanggung jawabkan Segala sesuatunya Saya lihat di Beberapa media Beliau bicara seperti itu Tapi pada prinsipnya Kami semua yang ada di Legislatif Ataupun eksekutif Bertujuannya sama Tujuannya sama Untuk memakmurkan Untuk Membuat Kabupaten Cerbon itu Lebih baik Tapi Gini Jujur aja nih Saya mau nanya Gimana sih kinerja sekarang Pemerintah Kabupaten Cerbon Kinerjanya bagaimana Di bawah kepemirinan Pak Imron Sekarang ada Bu Ayu sebagai wakil Kan otomatis Dewan sebagai Wakil rakyat Yang punya hak untuk Mengontrol Kontrol Bajeting Bisa ngeliat dong Bisa mengevaluasi Kan hasilnya nanti Untuk masyarakat juga Masa Misalnya Pemerintah Kabupaten Cerbon Kurang bagus Masa diam aja sih Gimana menurut Menurut Kang Teguh nih Selama ini Penilainya Penilainya selama ini gimana Jadi kinerjanya Dewan itu ada tiga Pak Tugasnya Legislatif itu Tiga ini Gak masuk dalam satunya Adalah Tidak Penilaian tidak masuk Dalam tiga-tiganya Pak Maksudnya Kan hanya pengawasan Legislatif Legislasi Ya tapi kan Setidaknya kan Tetap punya hasil evaluasi Kalau bahasa Evaluasi Gini Hari ini Kemarin Seingatnya saya Seingatnya saya Adalah Ada Sudah Sudah disepakati RPJMD Kedepan Bahwa Hari ini juga Arah Partai Golkar Sebetulnya hanya satu Saya mengilustrasikan Supaya Rekan-rekan podcast Saya Apa nih Yang menyaksikan podcast Sebutannya apa nih Netizen 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 Saya berharap Followersnya lima juta Netizen ini Amin 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 Karena kalau lima juta Ini bukan cuma empat orang Yang Diangkat Bukan jadi pengangguran Tapi bisa jadi Sepuluh ribu orang Bisa gak masuk semua Ke PT-nya Pak Maman Aminin aja Walaupun saya mimpi Jadi Kami Paska dilantik 2019 Fraksi Partai Golkar Waktu itu masih ketua umumnya Ketua Golkar Kabupaten Serbunya Pak Adif Laksono Itu mengamanatkan Hanya satu Bahwa Pemerintahan Harus ada Yang dihasilkan Walaupun kecil Sekarang saya Secara Gampang Masyarakat Menilai bahwa Kalau ketika kita Cuma punya uang seribu Jangan Jangan Bermimpi untuk Punya bandara Kita lakukan aja Dulu seribu itu Buat apa Kalau memang bisa Buat beli telor Bisa buat telor ini Dibagi untuk 10 orang Ya kita Itu aja dulu Tapi Tapi Ini untuk salah prioritas Yang mana Gitu loh Jangan seolah-olah Tadi yang 10 telor Ya Sepuluhnya dibagi semua Seolah-olah itu Gak sebetnya Gini Yang lebih spesifik Lagi ya Saya mau nanya Sudah ada penilaian belum Sebenarnya kinerjanya Pak Imron Dengan sekarang ada Bu Ayu sebagai wakil Ini kinerja pemerintahan daerah Gimana Kalau penilaian itu Kan adanya di LKPJ Itu bentuknya adalah Program-program Dari pemerintahan daerah Sudah ada Sudah dua kali Dalam masa Mungkin karena pandemi ya COVID juga pengaruh Ya Alasan Kemarin jawaban itu Adalah salah satunya Pandemi ini Corona Itu Kan ada beberapa proyek infrastruktur yang wah Nah tahun lalu juga kan Hanya 12% Sampai 14% Kalau tidak salah Disisakan karena sisanya kena refocusing Akhirnya memang banyak jalan yang bolong dan infrastruktur yang kurang Hanya memang Ini balik lagi Bahwa kita sudah sesuai rule Bahasanya tadi adalah Hari ini juga Besok rencananya akan ada paripurna Pertanggung jawaban Itu jawaban dari Bupati tentang Anggaran Yang telah digunakan lah Bahasanya Ini kan beliau nanti menjelaskan juga Nah itu kan salah satu juga Tadi Evaluasinya apa saja sih Apakah efektif Yang beliau kerjakan Sesuai dengan program-programnya Apakah tidak Ini kan jawaban dari fraksi Praksi masing-masing juga ada Hari Per hari ini Kita sudah mengeluarkan Rekomendasi Rekomendasi yang Notabene dituangkan dalam Rapat paripurna Rapat paripurna LKPJ Laporan pertanggung jawaban kinerja Kalau tidak salah Sudah ada rekomendasi-rekomendasi Baik bidang apapun semuanya Yang pertama adalah Tahun 2020 ya Berarti 2019 Berarti di tahun 2020 Kalau 2020 itu kan Ada Beberap Eh 2019 kan tidak Terkena dampak Corona Akhirnya rekomendasi juga ada Tapi di tahun 2020 ini kan Kena dampak Corona Sehingga kita juga tidak bisa Mohon maaf Melihat Secara Utuh ya Utuh Kinerjanya Memang faktanya Corona ada Gitu kan Ada ya Ada Kata Kang Maman kan Ada Antara ada dan dia Ada itu Corona tuh ada mas Jadi Corona itu sangat Mengganggu sekali kehidupan saya Iya Saya takut mas Makanya hari ini Terganggu Makanya hari ini Biting podcast Makanya hari ini juga Saya mau Ini kembali ke partai Golkar Aduh ini partai yang Ya bener Seksi ya Dipimpin Lima anak muda Ya bukan dipimpin ya Dipimpin Lima anak muda Anggotanya juga Orang-orang muda Ya kan Kedepan Kedepan nih Kedepan nih Sebetulnya Kembali lagi saya tanya Belum jelas juga nih Arahnya untuk Menyikapi Pembangunan di Kabupaten Cirebon Arahnya gimana Saya belum Belum Kelihat karena hanya Beberapa orang aja nih Yang mau bersuara gitu Yang rada-rada lantang Hanya beberapa Anggota aja Ini Pengennya kita tuh Kompak gitu Oke lah itu Hak prerogatif mereka Sebagai anggota ya Tapi kan kelihatannya Rada kompak dikit lah Biar rame gitu kan Biar kita juga Kalau ngekspres berita Juga rame kan Ada bahan Ada bahan Partai Golkar Kecah gitu Karena suaranya Enggak Gak bagus kan Karena kebagusan begitu Sebetulnya Karena lebih banyak bahan Nah ini Ini gimana sebetulnya Kalau arah Arah pembangunan Tadi saya bilang Bahwa Kita dari pertama Kali dilantik Itu pingin ada Sesuatu hal Yang dihasilkan oleh Pemerintah daerah Yang bermanfaat Bagi masyarakat Yang banyak Sudah ada belum Ya tadi Bentuknya kan Melalui LKPJ Laporan pertanggung jawaban Ada beberapa yang Mohon maaf Mesti kita evaluasi juga Bahkan lebih banyak kan Di evaluasinya Sebetulnya Jadi Hari ini Kita Inginnya adalah Eh Pemerintah daerah ada dong Di tengah masyarakat Kebutuhan masyarakat Jelas kok mau ngapain Makanya saya tadi ilustrasikan bahwa Kita cuma punya uang seribu Yaudah Misalnya jalan Misalnya jalan Ada sekitar 200 km Yang rusak Tapi kemampuan kita Satu kilometer Yaudah Satu kilometer Tapi habis babat Jadi gini Kemarin itu ada pertemuan kan Dengan wakub Ya Ada Apa namanya Ya pertemuan Dan wakub Seluruh SKPD Pemangku Bukan pemangku Ya apa namanya Pengguna anggaran Ya Saya juga belum dapati Porsi jelas Katanya Rencana kita Minta satu triliun nih Ke Pem Prop Jabar Untuk Membiayai beberapa Proyek teknis Kayak Guar Watubla TPI Yang di PPI Yang sudah Kata Pak Hermanto Katanya udah 18 tahun Terbang kaleng Terus Jalan rusak juga Menara masjid kita Itu kan Kayaknya Pusing saya lihat Menara masjid itu kan Itu ikon kabupaten Yang Memang memalukan Kalau menurut saya Itu Apakah memang Selama ini Hubungan Antara Pemerintah daerah Dengan Pemprov Jabar Kurang bagus Sehingga ada Wacana Sampai dibawa Kesana Atau gimana Kalau menurut Kang Teguh Ini menarik Pertanyaannya Dalam dan Oh iya dong Gue gitu loh Kebetulan saya hadir Di pertemuan itu Eh Kenapa gak ngomong dari awal Gue nyari data Susah ini Ya gimana mas Itu mas Jadi Sponten loh Saya loh Sumpah Jadi Jadi gini Dalam pertemuan itu Berbicara Makro Tidak berbicara Mikro Bahkan Sampai ranah teknis pun Tidak Sebetulnya Hanya memang Tadi saya bilang Adalah ada program-program Prioritas Yang memang harus Kita selesaikan Ternyata Ternyata Pada saat Kita ke sana Pak wakil Gubernur ini Menyambut Baik Akan adanya Pertemuan ini Karena ini adalah Pertemuan Kelembagaan Tidak bersifat Personal Ataupun Golongan-golongan tertentu Tapi kenapa Gak ada sama gubernur Sekalian mas Sebetulnya Waktunya dengan gubernur Hanya gubernur Meng Apa namanya Gak gue gak ngomong Iya iya Terus Suratnya untuk gubernur Iya kan Bener kan Iya terus Suratnya untuk gubernur Jadi Didelegasikan ke Pak wakil Katanya sih Pak gubernurnya Ada kegiatan juga Kan gak mungkin juga Kita gak mau Kalau Yang penting mah Yang penting mah Sudah ada lah Yang wakilin ya Prinsipnya adalah gini Prinsipnya adalah Saya Melihat bahwa Ada Beberapa Yang tidak Dalam Rangka ya Selama ini Kenapa Karena Kita masih Masuk ke dalam Bagian dari Jawa Barat Iya Betul Tapi kok kayaknya Seolah-olah Kayak hanya lewat Di anak tirikan Begitu Kang Maman yang ngomong Saya ngomong Itu kedua rasa umum Saya juga kata orang-orang Masa saya Kan saya bilang hanya lewat Kang Maman yang ngomong Kalau kata Kang Maman di anak tirikan Seolah-olah seperti itu Kita mengadu Sebagai anak ke bapak Bahwa Eh Kabupaten Cerbun ini Butuh loh Perhatian dari bapaknya Tolonglah kesana Dan ternyata Data dari mereka pun Waktu itu ada Beberapa orang juga Itu sudah Ternyata perhatian juga Hanya ada Mungkin kurang Terjalin baiklah Komunikasinya Berarti Berarti benar dong Kurang-kurang Kurang sinergi Antara komunikasi Kepala Daerah Di kabupaten Dengan Pihak Pemprov Terutama Gubernur Kalau sinergi Saya tidak tahu Tapi kan gini Kalau kurang baik ini Bisa luas maknanya Saya dengan Kang Maman itu Tidak pernah WA-an Tapi sekalinya ngomongan Nyambung Komunikasinya baik Sebetul Kemarin hasilnya apa Apakah memang Ini sebentar saya mau nanya Sorwa Tubullah Mau dibantu kapan? Hanya kita Memaparkan saja Bahwa kita ini punya Proyek persisius Yang perlu dibiayain Perlu penambahan biaya Atau memang Ini terbangkala ini Pak Atau gimana? Tidak dalam ini juga Kalau program Dari secara keseluruhan Itu Kita menginginkan Ada beberapa Satu adalah Yang paling penting Pemecahan masalah Sampah Untuk minta batuan Dari provinsi Terus masalah banjir Kita minta Prioritas Secepatnya Supaya Tidak ada Lagi Mohon maaf Banjir lagi Banjir lagi Kasian Wale Kasian Losari Kasian Dabdelap Bila saya sana semua Nah itu yang menjadi Skala prioritas Untuk hal-hal yang lainnya Kita juga Sampaikan Bahwa ada Beberapa Misalnya jalan Kita sampaikan juga Tapi ternyata Jalan-jalan itu Disitulah forum Sudah di Apa Di floating oleh Pemerintahan daerah Termasuk yang Hari Waktu Awal tahun ya Kalau gak salah viral itu Seribu lubang Pasar Ciledug Bang Sewu Yang kayak gitu Kayak gitu lah Jadi pada prinsipnya Pemerintahan provinsi Sebetulah sudah menangkap Apa yang diinginkan oleh Bukan hanya Kabupaten Cerbon Tapi kebetulan Kabupaten Cerbon Yang hadir lebih dulu Gitu Jadi Apa sih yang dijanjikan mereka Tidak ada janji Tidak ada janji Jadi kita hanya Memaparkan bahwa Kondisi kabupaten Begini ini 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 Beliau Mereka Pemprov ini Merespon baik Bahwa Seingatnya saya itu Hari Selasa ya Kalau tidak salah Benar Selasa Hari Selasa Hari Rabunya libur gitu Hari Rabu Kamis Jumat itu Dari provinsi Katanya turun langsung Ke Wilayah sini Dan saya tidak Tahu laporannya Seperti apa Hanya Memang Waktu pada saat rapat Kita terima Bahwa kita akan Coba perjuangkan Bahasanya seperti itu Jadi belum ada keputusan Ada beberapa Yang memang Beliau Sampaikan Yang itu tadi Kayak model Beberapa jalan itu Ini kan udah masuk Di ini Di proyek Pemda Kalau untuk masjid Menara masjid Agung Sumber Itu ikon loh mas Gimana Ini jangan Jangan lihat Sederhana Jangan lihat Sepele itu Itu Selesai umat Saya sepakat Saya sepakat Itu gini Mohon maaf Saya Sebetulnya malu Iya dong Gue juga malu Di tengah kota Pemerintahan Masjid Pemerintahan Rajet Sudah nama Rajet Tapi gak beres Beres Jadi juga Kemarin disinggung juga Cuman kan Kita tidak tahu juga Bahwa gimana Akan ke depannya Tapi ya kita coba Menekankan hal-hal Kayak itulah Yang lebih penting Kebutuhan yang lebih banyak Juga kita Ini apalagi masjid Yang notabene adalah Rumah Allah Rumah kita juga Rumah kita juga Salat tiap hari kita disana Kita disana Karena kan malu kan Dengan masjid desa juga kalah kayaknya Ya Kayak gitu Padahal itu Masjidnya Kalau Gor gimana Apa buat kos-kosan aja bagus Kayaknya disitu Kayaknya harus dibuka Dibuka satu ruang Untuk podcastnya Ini Gor Informasinya Terakhirnya saya dapat Tahun depan mau dapat 25 miliar Dari APBD Pabrik Bangda Sudah pernah bicara Waktu itu zaman Pak Hendra Ngomong ke saya Akan dibantu 25 miliar Hanya untuk Bisa dimanfaatkan dulu Saya sempat denger itu juga Tadi siapa yang ngomong Pak Hendra Oh kan udah Pabrik Bangda Dulu Sebelum Sebelum dong Sebelum Nanti berarti Ganti Gak tau sekarang Susah dihubungin Mas Jadi gini Masalah itu Kabupaten Cerepun Punya gak sih Icon olahraga Gak ada Gak ada kan Yang mau kita banggakin Sebetulnya kan Waktu belah Dan gak jauh dari Pusat pemerintahan itu Lokasinya Saya gak tau ya Kurang lebih 7 tahun ya Belum selesai 7 tahun 2012 aja Kalau gak salah Ini makanya 7 tahunan lebih 7 tahunan lebih Gak selesai Gimana Itu Coba bayangkan Sedenara prototifnya Dengan Kabupaten Bekasi Dan Bogor Sama Sama Daerah sana Sudah jadi semua Kalau kita Sekarang udah masuk Anggaran berapa Kesitu Kita gak Kita gak fungsikan Akan habis Semuanya Itu dia Anggaran sia-sia Akan jadi anggaran sia-sia Tapi saya juga Sebetulnya Bukan setengah hati Tapi Saya kok Kalaupun dibuka Ya Tolong dibukakan Kita kan punya Klub-klub bola juga Yang bisa Difungsikan lah ya Difungsikan aja Untuk mereka semua Bakat-bakat muda Silahkan lah Bergabung Dibikin lah Apa Kan sebetulnya Kalau gak salah Terakhir itu Itu kan ada track Untuk lari Ada track untuk lari Itu kan bisa dipakai juga Dipakai aja dulu Gak apa-apa ya Terus Apa rumput sintetis juga udah ada Oh gak ada Gak ada Ya orang Tribun belum jalan Udah rebut Udah ada 5 miliar loh Katanya dulu Itu masalah Harusnya jadawan JKP Saya ketes aja Gue mah ketawa Mas Gue belum jadi Rumputnya udah ada Aduh Gak tau lah Pusing Jadi Gak tau tuh Tolong lah Maksudnya Kalaupun nanti Memang Program Itu dibukakan kembali Hanya untuk dibuka dulu deh Supaya memang bisa merawat juga Rumah itu kalau udah dibangun terus dikosongin juga akan cepet terus Ada napas manusia itu Luar biasa Luar biasa dan itu bisa dimanfaatkan berapa ratus miliar yang sudah masuk ke situ Tapi tidak ada fungsinya sama sekali Berarti dibungsikan dulu sepakat kalau kayak gitu ya Minimal itu dulu Dari sekarang juga sebenarnya bisa kan Dibuka dulu untuk track lari kan Bisa saja Bisa Bisa saja Cuman kan Ya mungkin kalau Kang Maman yang jadi Bupati mungkin Akan ada skala prioritas Itu balik lagi ke skala prioritas Saya mungkin garis tangannya Gubernur Mas Oh Gubernur ya Lampung Selatan Iya Gor Belum ada Iya Terus PPI Gebang Belum jelas Iya Jadi apa yang jelas Hanya kita curhat doang Iya itu Kalau kata mau deh Curhat mah Nah Jadi saya mah Rada bingung Hanya begini terus Hanya begini terus Gini Gini om Saya memahami betul Apa yang dirasakan masyarakat Kabupaten Cerbon termasuk Om Maman Bahwa Ya tadi saya dari awal pembicaraan Butuh fakta langsung Fakta udah jelas kan Artinya Apa yang kita lakukan harus ada hasilnya gitu kan Itu kan fakta namanya Setiap proses-proses itu Kita ini harus ada mekanismenya Kenapa kemarin tidak langsung mendapat jawaban Iya ataupun tidak Karena memang mereka pun harus bermekanisme Yang sesuai dengan prosedurnya Betul Mereka Mereka menjawab yang sudah pasti sudah ada dan memenuhi sesuai mekanismenya Ya mereka jawab Kalau untuk sampah bagaimana Ini wacanannya Santer bener Tidak ada realisasi Ya itulah Apakah diselannya harus diganti Kalau saya ngomong ganti berarti kan Kan saya sebagai bukan pengamat Saya kan selalu ngamati Kok gak ada Apa namanya Gak ada sama sekali Apa ya Inovasi Hanya wacana-wacana yang Ya gak jelas Menurut saya Masalah tanah bagaimana ini Masalah pengadaan tanah untuk Jadi gini Untuk sampah Untuk TPAS Jadi gini om Makanya saya tadi dari awal juga saya bicarakan bahwa Semua orang Yang Ada di Kabupaten Cerbon hari ini Mau bukan partai eksekutif dan negislatif Itu tadi kan saya bilang bahwa Tujuan kita sama Mau Membuat Cerbon lebih baik lagi Saya gak ngomong Cerbon bahagia ya Atau Cerbon yang lain Iklan itu Membuat Cerbon yang lebih baik lagi Artinya Cerbon lebih Bahwa Semuanya Punya planning Punya Grand design Supaya Tadi karena contohnya sampah Sebetulnya pengen Masalah sampah itu selesai Di pembahasan komisi 2020 itu Ada beberapa Mungkin Pak Haji Hermanto Sempat Beberapa kali Selaku ketua komisi Bicara bahwa Kebutuhan penanganan sampah Di Kabupaten Cerbon sekian Tapi kok diturunnya sekian Dengan anggaran-anggaran yang ada di Ini kan beberapa hal juga Itu kan bagian dari yang mekanisme yang tadi Tapi dari awal ini kan Selalu berkutat di Masalah pengadaan tanahnya dulu dong Katanya bahwa ada TPAS nih Gimana ini Persoalan ini Sampai Kepala Dinasnya udah pensiun Ganti yang baru Terus dengan Gamerun kan Bisa enggak kan berkeluar-keluarnya Bulan kemarin Udah bisa ada Bisa ada Enggak sinergi dong Dewan dengan Tahun ini Tahun ini Kemarin itu Katanya Akan Dibukakan Lahan sampah Tapi sampai hari ini Belum ada Laporan dari mereka Kita lihat Sampai akhir tahun Karena kan Anggaran ini Sampai Akhir tahun kan Ya Berarti tahun ini itu Untuk pengadaan Tanah dulu TPAS Seingatnya saya ya Seingatnya saya Tidak ada batas waktu Nanti perubahannya gimana Di perubahan Ya kan tahun ini Tahun sekarang Tahun ini Kalau perubahan itu kan Merubah-merubah Apa dewannya kurang keras Pak Ke LH Kayaknya kalau Pertemuan itu-itu aja Ya disemprot LH-nya suruh keluar Kalau lagi rapat komisi Atau rapat-rapat apa gitu kan Itu kan bukan bagian dari Itu Gini Kalau Sama-sama merasa benar Sama-sama keras Agak susah kita menemukan Formula terbaik Ya tadi saya contoh Bahwa kita mau ke Bandung Kalau Kang Maman Bicaranya lewat tol Lebih cepat Lebih nyaman Kalau menurut saya Tidak lewat tol Kan kita tidak bisa Bicara di situ Apa Mohon maaf Nanti ini debat kusir Kita menjadi Mencari titik temu Titik tengahnya lah Supaya Kita lebih baik lagi Dan salah satu Titik tengah yang tadi Disampaikan oleh Maman terkait Masalah sampah Adalah kita juga Mengadu ke Bapak kita Ke Yang provinsi Bahwa Sampah ini kita Butuh Bantuan dari Provinsi juga loh Jawabannya apa Provinsi Ya kita akan Tindak lanjut Jawaban biasa Jadi belum Berarti Berbagai macam persoalan Belum ada solusi Betulnya Belum ada Berbagai macam persoalan Itu apa maksudnya Yang saya Kita bicara Yang kita Yang kita Yang dibawa aja Ke provinsi Itu kan persoalan Yang prioritas Hasilnya belum ada dong Hanya kita laporan Bahwa kita Punya program Sekarang Sudah ada tahun ini Yang sudah ternyata Nanti Tanya langsung saja Sama Pihak pemerintahan daerah Ke Bapak Lidbangda Susah dihubungin Ke Provinsi Dari situ Dari dulu juga Jangan lewat telpon Mungkin Pengen dimainkan Kan ada juga Pak Sekbannya Sudah ada juga Provinsi Sebetulnya Memberikan perhatian Ke kita Itu Hanya memang Nah ini juga Salah satu Masukannya Saya lebih suka Itu program-program Skala Prioritas Itu tolonglah Dipublikasikan Saya mau Borong-ngomong Tolonglah Dipublikasikan Supaya masyarakat Tahu bahwa Tahun ini Akan ada A, B, C, D, F Itu harus Ini Dan yang kejadian Kan sulit Ditanya aja Dia pura-pura Gak ngerti Kemarin saya tanya Di Dewan Apa hasilnya Ya saya baru Saya Lebih suka Seperti itu Sebetulnya Jadi orang Tahu Dan tidak Menunggu lagi Jadi Bapak Lidbangda Sebenarnya Pusat data Iya dong Harus menjadi Leading sektor Harusnya Harusnya menjadi Leading sektor Ketika media Nanya LSM Nanya Juga harus Dijawab Ada data Yang sudah Yang sudah Termanajer Yang sudah Jelas Bahwa Oh ini kita Kerjaannya Nanti kesini Programnya Kita kesini Yang sekarang Gak bingung Iya itu kan Kaitan masalah Jadi gini Ada yang namanya Memang Tidak boleh Kita publikasikan Ada juga Yang kita Harus publikasikan Tapi kan Kalau program Yang menjadi Bagian dari RPJMD Atau Kalau ditarik Garis besar Ke belakang lagi Adalah visi-misi Bupati kan ujungnya Dari awal Itu harusnya Kita bisa publikasikan Supaya juga nanti Capaian pemerintah Daerah jelas Masyarakat Tahu Mengetahuinya Bahwa Kalau memang Menyelesaikan Sampah hari ini Misalnya Dianggarkan di tahun 2020 Eh 2022 Misalnya Hanya 10 miliar Pampang aja Biar masyarakat tahu Biar masyarakat tahu Lelah Kita juga nanya Kadang-kadang Ya harusnya kan terbuka Kita juga pengen tahu Sekala prioritasnya Nah kalau Misi-misi Bupati Sudah dilakukan Atau belum Ada yang sudah Apa yang belum Atau gimana Ya coba tanya sama Ya gue nanya Amal Gimana sih Gimana Masih bertahap lah Masih bertahap Karena kan baru Baru menjabat Terus beliau juga Kita lah Bukan beliau juga Kita juga kan Masih terkena imbas Pandemi ini Tetap alasnya di COVID itu ya Kita nyalahin Siapa-siapa ya Bukan alasan Pak Tapi memang ini Secara Kenyataan Kenyataan Seluruh dunia Bahkan hari ini Malaysia dan Singapura Aja Mohon maaf Ngapan Iya benar Gitu Yang Saya gak tahu ya Singapura yang Pusat ekonomi aja Sekarang udah Kemampis Apalagi Yang lain kan Sekolah juga Masih belum dibuka ya Sekolah masih belum dibuka Kesian Anak-anak Negara Itu Kenerasi bangsa ya Itu Sedih ya Pak Kayak gak usah nangis kan Kan udah punya podcast Oke Ada yang Mau ditambahkan lagi gak Saya nunggu tambahan Tambahannya begini om Kembali ke Masalah Bukan masalah Partai Golkar ini Saya masih penasaran Di posisi Memposisikan Dimana di pemerintahan Karena kan Saya belum tahu nih Di posisi mana sih Memposisikan diri Pemerintahan Kabupaten itu Atau memang masih Kita ada di rakyat Kita ada di rakyat Ada di rakyat Yang menjadi keluhan masyarakat Kita sampaikan ke pemerintahan Kita usahakan Itu supaya Terrealisasi Cuman itu doang Tetap ada di belakang rakyat kita itu Iya Jadi nanti Aplikasinya luas Ya kan Sangat luas Ada yang tambahkan lagi gak Saya tunggu tambahan Sebenarnya tambahannya Apa ya Ya kembali ke pemerintahan Kabupaten Cirebon tadi om Misalnya Masih belum bisa Mengorek lebih dalam lagi Peniriannya loh Peniriannya selama ini Gimana peniriannya Terlepas itu Pak Imron awal sendiri Sekarang udah ada Wakil Bupati Kinerja beliau Kinerja beliau nih Dalam arti Saya lihat sebelum mutasi kemarin tuh Beberapa kepala SKPD juga kayaknya Kurang begitu Bisa memahami apa yang beliau mau Kalau saya lihat lah ya Akhirnya Timbul mutasi Ada gejolak juga sekarang Ini kan imbasnya juga untuk pembangunan dong Iya Gimana Prinsipnya gini Prinsipnya adalah Pemerintah daerah Ini bukan hanya Pak Imron Sebagai Bupati bukan Tapi ada Wakil Bupati Ada Pasekda Dan ada kami yang di DPRD Prinsipnya adalah Kita masih Dalam proses tahapan Yang mencoba Untuk Merefor Apa Mengadukan lah Supaya Apa yang diharapan oleh masyarakat Satu demi satu tercapai Kalau bahasa saya Yang sering saya sampaikan adalah Udah lah Kita prioritasin satu lah Apa Tahun ini misalnya Sampah Sampah selesai Kita komitmen Iya Karena kalau kita Cuman Mohon maaf Ngomong doang Tapi gak berkomitmen Percuma Jadi prioritasnya satu dulu Sampah gitu Ya Faktanya Sebenarnya kalau sampah selesai Semuanya selesai ya Ya belum tentu juga Dalam arti gini Sampah itu kan Pasti berimas ke berbagai persoalan Kayak semacam infrastruktur Iya Ya kan Banjir Baru kemarin Bikin tanggul Jebol Karena banjir Sampah persoalan Berarti prioritasnya satu dulu Sebetulnya Misalnya Karena kan memang kita gak bisa mencintuh semuanya Saya yakin Bahwa Terlalu berat ya Terlalu berat Pak Kalau memang terlalu berat ya Syukur bisa dua Syukur bisa tiga Angka pengangguran Dan angka Kemiskinan kita tinggi Kalau memang kita mau ngangkat Angka pengangguran dan kemiskinan dulu Ya udah ayo Kita angkat itu dulu Dengan membuat Apalah Misalnya kayak stimulan 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 apa gitu Hari ini Seolah-olah Kita tidak ada Program prioritas Sehingga Apa yang kita bisa Bar-bar aja Yang ada dibicarakan Yang ada diagendakan Wacana lagi Gimcik lagi Gim lagi Gimcik apa tuh Gimci Saya tahunya Gimci Makanan Korea Waktunya 6 bulan lagi Om Apa itu Tahun anggaran ini kan Mendekati Akhir tahun 6 bulan lagi loh ini Mampu enggak 6 bulan Kita sama-samakan Saja Kepercayaannya Kepada mereka Yang melaksanakan Dan mohon supportnya Dan awasin saja Pelaksanaan Apapun yang ada Di pemerintahan daerah Berarti kalau misalnya 6 bulan tidak tercapai Kalih sampah Masih terbang kalih Nanti akan ada Yang itu tadi LKPJ itu Kita akan membuat Rekomendasi yang lebih Baru lagi Seperti apa Dan kami berharap Kami berharap Frasi Partai Golkar lah Lebih tepatnya Bahwa Ada capaian Tiap tahun Yang harus bisa dibanggakan Oleh Kabupaten Cerbon Apapun bentuknya Yang membuat kita Bisa bangga Apa ayo Angka kemiskinan tinggi Angka pengangguran tinggi Mau selesaikan itu Oke Berarti prioritaskan Semuanya ke situ Kalau kita mau nyelesaikan Masalah sampah Oke kita selesaikan Masalah sampah aja dulu Kita komitmen Jangan tiba-tiba Nanti berubah lagi Berubah lagi Berubah lagi Atau kalau misalnya Mau jalan dulu Kita selesaikan Jalan dulu selesaikan Masih ada waktu Masih ada waktu Pola Eh sorry Tahun jabatan ini Bukan cuma 2021 Masih sampai tahun 2024 2021 besok 22 loh 23, 24 2 tahun lagi Ya kan Kalau 2 tahun lagi Berarti ada 2 masalah besar Yang harusnya bisa selesaikan Maret 2024 Mereka selesai Ya kan bisa selesaikan Proses penganggaran itu Kalau 2024 Akhir Kan berarti diketoknya Adalah di 2023 Iya Gitu pak Gitu ya Jadi harusnya kan Harusnya Kita bisa menyelesaikan Minimal 3 masalah besar Di Kabupaten Cerbon Sampai akhir periodenya Harusnya 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 Tapi kita lihat Komitmennya Dan tahun sekarang adalah Tahun yang banyak persoalan Ya Tahun yang banyak persoalan Ya Satu persoalan pun belum tentu bisa selesai Belum selesai Betul Berarti ada sisa waktu 2022 22 22 23 24 3 tahun kurang 2 tahun Lebih 3 bulan Ya ini kan balik lagi nanti Secara kelembagaan Ataupun secara prosedural Setiap tahun Bupati dalam hal ini Pemerintahan daerah Yang mewakili pemerintahan daerah Adalah melaporkan Segala kegiatannya Yang nanti kita akan Berikan Keterangan Rekomendasi-rekomendasi Kalau tidak Sesuai dengan harapan Dari Prosedur-prosedur Yang telah kita lalui Ketika nanti Sampai di akhir periodenya Tidak Mencapai sebuah Kenikmatan tertentu Bagi masyarakat Ya tinggal dibalikan Kepada masyarakat lagi Begini nih Pedayanya Sudah dipaksa Silahkan Mau dinilai Mana yang jauh lebih baik lagi Kan seperti itu Benar Ini kayak tahu Bulat digoreng dadah kan 500an Terima kasih banyak Sudah hadir di channel podcast Mudah-mudahan bermanfaat Buat kita semua Jauh 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 Jauh